Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya Miss Dwi akan membahas materi pembelajaran ekonomi Paket C kelas 10 tentang kooperasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan sejarah perkembangan kooperasi Indonesia dan mendeskripsikan konsep kooperasi Indonesia. Ada pun untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yakni sejarah perkembangan kooperasi. Kooperasi muncul pertama kali di negara Eropa sebagai akibat terjadinya revolusi industri. Pergerakan kooperasi pertama kali dibelopori oleh Robert Aoun pada tahun 1844 di kota Rockdale, Inggris. Perkembangan kooperasi juga terjadi di Perancis yang dimotori oleh Carlos Fourier pada tahun 1837 dan Lois Blaine pada tahun 1880. Kooperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori oleh Ferdinand Lasley dan Frederik Rivesen pada tahun 1888. Pada tahun 1883, kooperasi juga telah berkembang di Denmark yang dipelopori oleh Hermann Skolze. Seiring dengan berkembangnya kooperasi di berbagai negara tersebut, para pelopor kooperasi sepakat untuk membentuk Persekutuan Kooperasi Internasional atau disebut sebagai ICA yang dibentuk di Inggris pada tahun 1896. Perkembangan kooperasi tidak hanya terjadi di Eropa. Asia juga tidak ketinggalan dalam menggiatkan perkembangan kooperasi. Seperti halnya, negara Jepang, Tiongkok, dan juga di Indonesia. Jepang dan Tiongkok membentuk kooperasi union pada tahun 1905 dan 1927. Tidak kalah dengan negara lain, Indonesia juga memiliki sejarah perkooperasiannya sendiri. Kooperasi di Indonesia mulai berkembang pertama kali di Purwokerto pada tahun 1896 yang dipelopori oleh R. Arya Wiryad Maja. Setelah Indonesia merdeka, kooperasi di Indonesia berkembang pesat dengan dukungan dari pemerintah, terutama dari Dr. Andes Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk mendukung kegiatan pergerakan kooperasi Indonesia, diselenggarakan Kongres yang pertama di Tasik Malaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dan tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Kooperasi Indonesia. Kemudian, atas jasa yang telah dilakukan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, maka beliau dikenal sebagai Bapak Kooperasi Indonesia. Kita lanjut untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yakni tentang konsep kooperasi. Apakah yang Anda ketahui tentang kooperasi? Kooperasi adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan azaz-azaz kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat. Badan usaha kooperasi harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral positif dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada tujuh prinsip kooperasi, atau disebut juga sebagai sendi-sendi dasar kooperasi, yaitu Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan perkooperasian. Yang terakhir, yakni kerjasama antar kooperasi. Ada pun fungsi dan peran kooperasi adalah, Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan anggota. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Lalu yang keempat, yakni mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ada pun jenis kooperasi yang berkembang di Indonesia, terdiri atas lima. Yang pertama, kooperasi simpan pinjam. Yang kedua, kooperasi jasa. Yang ketiga, kooperasi konsumen. Yang keempat, kooperasi produsen. Dan yang kelima, adalah kooperasi pemasaran. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.